Intro Detikers dan Bismania pada medio 2022 lalu sempat ramai di media sosial isu perpecahan pada tubuh direksi PO Bus Haryanto Nah kali ini kami mencoba mencari tahu sekaligus melakukan klarifikasi dari kedua belah pihak yang berseteru Kami berangkat ke Kudus Jawa Tengah untuk bertemu dengan Pak Haji Haryanto Akhir-akhir ini kan ada video viral nih Pak ya Salah satu putra Pak Haji Sebut aja Mas Rian Mahenda Membuat sebuah video klarifikasi di Youtubenya PO Haryanto Official Yang mengatakan bahwa dia dipecat Dan kemudian ada narasi tanpa pesan Itu benerkah Pak Haji sudah tidak Mengingatkan Mas Rian di PO Haryanto Pak? Ya gini Mas Sebenarnya ini ulah dia sendiri Rian ini dari kecil kan senangannya mengingatnya Pergi datang, pergi datang Dan dia itu yang dikerjakan dia itu Dikerjakan dia itu banyak yang gak manfaat Dia senangannya kan main game ya Main game, main beat, main game Main game itu ada jago Itu tiap hari gak bikin uang Uang itu kan jutaan dong Mas Uang itu kan kita cari dengan keringat Dengan keringat yang susah payah Kita buanglah uang itu dengan yang manfaat Dia pergi datang, pergi datang Dia itu keluarganya ya Mas Saya bilang gini Yan kamu ini udah bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun rumah tangga Saya belum lihat kamu bisa membahagiakan keluarga mu Keluarga mu tinggal kamu Tinggal kamu tinggal gelindang kayak begini Saya yang mencukupin keluarga mu Ya kan Cobalah kamu ini sudah berapa usiamu Kamu duduk di rumah aja Ya kan Kamu duduk di rumah Urusin keluarga mu yang baik Ajarin sholat ya Ajarin sholat ya Di didik yang bagus ya Supaya keluarga mu ini bener-bener Jadi keluarga yang baik Selama ini kan Anak-anakmu ini kan jauh dengan kamu Kamu datang, pergi datang, pergi Nah kemarin tuh Mas Rian tuh Fatal Mas Fatal sekali Waktu meninggal tuh fatal dia Fatal dia meninggal Dia main main Bitcoin ya Main Bitcoin itu Dia disitu Ini saya ceritakan Ya Dia main Bitcoin Dia menjanjikan komis Persentase 20% Kepada orang-orang yang dipinjamin uang Ya Di saat itu Berapa hari Rian gak bisa menunjukkan janjinya Ya Padahal dia itu hutangnya udah miliaran loh Mas Kabur dia Nah setelah kabur Itu orang kan nyari dia Nyari dia Ya Dari dia Ya Dia kabur Gak berani dia nongol Kabur Yang dicari saya Ya Yang cari saya Saya rembuk-rembukkan Bagaimanapun kan namanya anak ya Barangkali dia Bisa berubah jadi orang baik Tidak ada teman mas Orang tua Yang berharap Anaknya hancur Semua orang tua ini Mengharap Anaknya jadi anak yang baik Dan lebih pintar daripada orang tuanya Caratnya apa Taat pada orang tua Ambil ilmu orang tua yang baik Apa yang jelaskan bapak yang baik kamu ambil Ambil ikmahnya Anak harus bisa mendem juru bongkok dur Ya kan Dia ninggalin utang miliaran Mas kabur dia Tabur Disar pula kesini Sampai ada Yang dipinjem ATM-nya Pinjem kartu kreditnya Wah Saya bilang Saya ini karena jaga nama harian Yang udah cukup besar mas ya Saya bayar loh itu miliaran Saya bayar Dia minta maaf sama saya Tak maafin Ya Tak maafin Udah Kamu yang baik Kamu yang kerja Saya beliin mercy itu harganya hampir 2 miliar Masih tak terima Tak beliin mercy Tolong anak-anak mengurus yang bagus Bagaimana orang tua gak sayang sama anak Yang dimana yang orang tua gak sayang Kalau saya gak sayang Kalau saya gak sayang Gak mungkin tak bayari utang dia Udah di penjara dia Penipuan kan Penipuan karena apa Ibaratnya fiktif Fiktif yang Hal-hal yang gak tinggal Saya bilang Udah kamu stop Kamu jangan bikin opemi Jangan bikin berita-berita bohong Sekarang ini Udah Kamu semua gak cukupin Apa lagi yang kamu cari Itulah anakmu itu loh Urusin Anakmu perempuan tiga 20 tahun kamu nikah Kamu belum pernah namanya kamu itu Membagian keluarga Kalau bukan orang tua Kamu juga belum pernah kok Saya bilang Nah kemarin Lian itu Membuat Kecewa sama orang tua Lagi Kenapa Dia ngadakan Bali bangkit Saya gak tahu Utangnya gak tahu Malem-malem Dia marah-marah Minta uang 300 juta Loh Tengah tiga waktunya Saya sholat malam Saya ini kan Gak pernah lepas dari sholat malam Saya setiap jam tiga Setengah tiga saya udah bangun Karena Pak Itu kewajiban saya Yang harus dijalankan Saya sama ibunya Masuk kamar loh Kan dilarang Dilarang Anak masuk kamar orang tua Itu ajaran saya Gak boleh loh Orang tua aja masuk kamarnya anak Gak boleh kok Harus punya etika Harus punya santun Ya kan Saya waktu Tahu share dia Sudah kamu sana Saya waktunya ini Masuk malam Kamu gak usah ganggu saya Kamu minta uang Kan harus tahu Digulakan apa uang ini Ya kan Orang tua kan tahu mas Jangan sampai Saya ini Membayar utang dia Tapi uang ini juga Buat mengsikat Saya dosa Udah ngasih uang Tapi malah saya Ketibaan dosa Ya gak maulah saya Harus buka dulu Utangmu buat apa Juntungkan Ya dia kerjanya main game Barang-barang yang gak manfaat Itu jangan dijalankan Yan Kasian kamu nanti Hidupmu itu berapa menit sih Kalau kamu menitin Kamu harus takut kepada Allah Takut kepada Allah Apa yang pengen orang tua Dengerin Kalau kamu pengen bahagian Dunya bahagian akhirat Kan gak Malah dia ngamuk Malah saya ditantang-tantang Lu Rian ini pernah mau mukul saya Kurang ajar gak Tapi tak maafin mas Tak ingetin gara-gara Jangan main game Kamu udah dewasa Kamu udah punya keluarga Gak bagus Gak bagus Kamu main gitu gak bagus Lu marah mau mukul saya Marah-marah kok Itu kerjanya Rian Coba bayangkan Jangan sampai kamu jadi Kanaan kedua Itu yang paling takut Hati-hati Kalau kamu Sudah berani melawan orang tua Berani bicara Kesehatan orang tua Apalagi nantang orang tua Hati-hati Orang tua ini adalah Allah kedua Yang ketok Makanya hati-hati Bicara orang tua itu Harus kamu dengerin Itu hati-hati Orang tua itu Ucap dhati Saya menasihatin kamu Demi kamu sendiri Bergaulah orang-orang yang baik Kalau kamu bergaul dengan orang baik Kamu akan jadi baik Kamu udah punya istri Urusin istri yang baik Saya yakin Kasian Kamu kurang apa Rumah tak bangunkan Bagus Rumah tak bangunkan Kamu harus lihat bagaimana Bapakmu di berjuang Kamu masih kecil Kalau saya gak sayangin sama kamu Kamu ingat Bayi merah Kamu tak cewoi saya Mandi tak mandiin Ngising tak resii Pipis tak resii Pak keham tak kucekin Karena saya gak mampu Bayar membantu Bagaimana Kamu lihat Ceripaya orang tua Kok kamu tidak Mengingat sejauh itu Saya bilang Dia udah gelap mata Dia udah duniawi Jadi dia tidak Melihat akhirat Jadi itu Orang kalau udah Lihat dunia Gak lihat akhirat Dia Buta matanya Orang tua itu Sayang sama anak Kalau orang diingetin itu Karena sayangnya Sayangnya Jangan sampai Nanti kamu ini Tidak ke bagian surga Kamu akan nyesel Setelah kamu di akhirat Nanti itu Nyesel kenapa Kok benar ya Kata orang tua ini Tapi udah kasep Gitu loh Mau minta lagi Hiduplah sama Allah Kasep gak bisa Jadi berita yang diopim itu Gak benar Oh dia itu Tak kasih mentaris Ini kok Fortuner Dikadehin kok Tak kasih fortuner Tak kasih fortuner Kamu tak kasih apa Tak cukupin Tapi kalau tiap Hati-hati gini Gimana mas Kita perusahaan ini Kan perlu Perlu Disiplin Kalau pengen maju Pengen negatan Kebenaran Dia susah Jadi apa yang disampaikan Dia itu gak benar Kalau bilang orang tua Gak nyangoni Gak benar Nguarganya saya yang Ngurusin kok Berpuluh-puluh tahun Bagaimana gak nyangoni Duitnya dapisin Dia 2 miliaran kok Gimana Dia itu ngambilin sana Ngambilin sini Ngambilin sana Kan gak bagus Ngajarin itu Yang ngajarin yang baik Jangan ngajarin yang jelek Dia ini kan ngajarin yang jelek Ngambil-ngambil komisi Ngambil-ngambil Ini ngambil uang Di agen-agen Itu kan gak benar Itu yang membuat Hancur perusahaan Saya gak mau Jadi tumbalnya dia Gitu loh Karena apa Saya harus berprinsip Bagaimana Rasulullah Ngendikan Andekata Fatimah Binti Muhammad Mencuri Tetap aku kan potong tangannya Itu kan Menandakan bahwa kita harus tegas Gitu loh Jangan sampai nanti kita ini Kejerumus Dalam kehancuran Gara-gara Anak yang gak benar Gitu loh Kita nanti Dia itu loh Anak masih gak benar Buat bilang ini kue Karena kamu kumpul neraka Ya Allah Berikan saya keselamatan Untuk orang-orang yang benar Orang pengikutku Siapa saja anakku yang benar Selamatkan Yang gak benar kasih hidayah Supaya jadi orang yang benar Kenapa Kasian Rian tuh kasian sebenarnya Tapi dia gak mau dikasihani Gitu loh Dia menantang orang tua Ya sudah Monggo Kalau kamu ngajak perang orang tua Tidak akan menang sama orang tuamu Bapakmu itu Jangan jago perang kok Jadi tentara Jangan jago perang kok Tidak mati loh saya bilang Kamu mumpung kamu masih hidup loh Ya lihat sendiri Orang itu bagaimana imamnya Ya kan Kalau imamnya baik Makmumnya baik kok Berarti Pak Haji Perjuli 2002 Gue kemarin Mas Rian udah gak di P.O. Haryanto Ya sebenarnya dia Masih disini Cuma dia ini kan Tak jak tertepas Dia bermain Dia Penjemuang sana Penjemuang sini Ya kan Tak tanya Kalau kamu penjemuang Kamu gunakan untuk apa Ya kan Kan Rian terbuka tuh mas Ya kan Dia pakai 250 juta Ya kan Terus dia njaminkan Sertifikatnya Mertuanya Dia njaminkan BPKB Avanza Ya Saya bilang Kamu buat apa Uang ini Ya kan Dia utang sama 70 juta Juga saya bayarin Mas Rian Kurang bagaimana saya Udah lah Kamu ini berhenti Jangan sombong Saya bilang Dan juga Orang-orang Jangan percaya Dengan apa Saya bilang Rian itu gak Gak bener Omongannya bohong Itu Omongannya bohong Kalau kamu percaya Sama medianya Rian Kamu ini dosa Dosa besar Dosa besar Karena apa Apa yang disampaikan Rian itu Gak bener Bohong Rian itu bohong Tukang bohong Dia hanya pinter ngomong Ya Tapi pinter bohong Itu loh Dia itu sebenarnya pinter loh mas Pinter Cuma dia gak mau sabar Jadi orang Gak ada loh mas Orang tua tiga sama anaknya Karena anaknya yang kurang ajar Sekarang Bagaimana saya gak sayang sih mas Utang melialan dibayarin Mobil merci dibeliin Tapi kan gulakan yang pas Bukan digulakan yang gak bener kan Harta ini Cari dengan keringat saya kok Ya orang-orang Tolong itu Orang-orang yang pengikut-pengikut dia itu Sadar Jangan bicara Yang gak bener Jangan bicara Masukkan orang-orang yang gak bener Nanti Jangan percaya dengan dunia Dunia ini Dunia apa itu Dunia media Percaya dunia nyata aja lah Tanya Pak Arianto lah ya Pak Arianto ini Alhamdulillah mas Saya ini selalu menjaga Sulat lima waktu saya Ya mudah-mudahan Dia sih gak jadi anak duraga ya Dia mau tobat Sebelum mati ya Memperbuat yang baik Itu mudah-mudahan Doa saya begitu Jadi jangan sombong Jadi jangan angkuh Saya akan-akan Pio Haryanto ini Sayang merintis Alhamdulillah Datemu itu piro Kue itu datemu Jangan jelak orang tua Cengkemis sampai aku Cocok kemaki Kue kejam Bohong kok Saya bilang Ya dia main saham lagi Main bitcoin lagi Ya ini saya gak mau Kedua kali lagi Kutangin dia banyak Saya gak mau bayarin Ya Karena ulah dia Ya dia yang bertanggung jawab lah Saya bilang Kita kan dia yang hutang Kok misalnya saya suruh bayarin Ya kan Nah depan saya ya Haryanto Supaya sadar Sadar jadi orang yang baik Dan orang-orang Jangan percaya dengan Opi Mirian Haryanto gak mau terbuka Dari awal sama orang tua Gak mau terbuka Kamu terbuka Apa yang kamu lakukan ini Kamu telah ada Yang kamu sembunyikan Saya ingin tahu Supaya aku bisa mengudarin Jangan terulang kembali lagi Kamu pergi Nenggali hutang yang miliaran Tapi itu kalau gak nanya Haryanto Siapa yang mau bayar mas Miliaran Emang sedikit uang miliaran itu Ya kan Jendralnya belum tentu Uang punya uang segitu Ya kan Karena namanya Haryanto aja Loh itu masih Saya masih Masih baik loh mas Masih tak urusin Masih tak sayang Ya kan Tak suruh sholat Selama masa yang gak ada Ini ya Kan udah dipersama Pak Haryanto Penggantinya siapa Pak Di lapangan Loh Kalau Haryanto gak ada Gak ada masalah sih mas Gak ada masalah Kita udah cukup Saya sendiri Dari dulu kan saya memang Ya ngatur keuangan saya Belanja ini Ngatur ini Saya udah punya anak saya Anak yang nurut-nurut Saya punya anak angkat banyak kok Punya anak angkat saya tuh banyak Dan nurut-nurut saya bilang Kamu urusin super part lah Hati-hati ya Kamu nyari duit Gunakan yang benar Ya Karena apa Hormati itu duit Karena kamu apa Kamu nyari duit dengan yang halal Buanglah pada tempatnya yang baik Supaya kamu berkah Saya bilang Kalau ada orang gak punya Kamu santuni orang gak punya Jangan sampai kamu melihat orang menderita Saya bilang Gak boleh Karena Pak Bapakmu dulu cukup menderita Makan gak bisa Jangan sampai terjadi orang seperti Bapakmu Saya bilang Tolongin Dan nyatanya saya Bedah rumah yang saya Udah cukup banyak Bedah rumah yang bantu warga ya Itu kan saya gak lemah Mereka apa-apa Gak pampir saya minta Oh saya mau nyalon ini Nyalon ini Enggak saya Saya hanya tujuan saya Untuk mengentaskan kemiskinan Bagaimana saya hidup ini bisa manfaat Membuka lapangan kerja Membantu program pemerintah Ya Supaya kita bisa mengatasi pengangguran Inilah namanya kita pahlawan Pahlawan itu tentara Saat pensiun Kita bisa membuka lapangan kerja Ini namanya pahlawan Tentara ini saya ini Biarpun kopral Tapi saya ini pahlawan Kenapa setelah saya pernah Saya membuka lapangan kerja Dan membuat Orang pengangguran Bila bekerja Ini Oh iya Pak Aji kan selain Mas Rian Punya dua anak lagi nih Pak Mas Agus dan satu lagi Mbak Diri Di hari itu tugasnya sebagai apa Pak Aji? Ya Mas Agus menurut keuangan Mas Agus ini politi banget Mas Agus ini orang jujur Mas Dan dia ini malah lebih dari kiai Istiqomahnya Ya kita lihat ya Mas Agus ini Tiap sulat ima waktu Dia selalu mengeris Quran Jadi itu loh Ada-ada itu saya Langis saya lihat Kalau ada dia Benar Maka saya kalau memang dia Saya bilang Dia itu kalau duduk manis aja Udah enak Mas Duduk manis semua lah Tidak cukupin Biarlah Aku yang kerja Kamu gak bisa kerja Saya bilang Kan apa Daripada kamu kerja Juga ngerjok-ngerjokin Saya bilang Ya kan Tidak jujur kamu gak mau Kalau namanya usaha Mas Harus jujur Mas Gak bisa Harus kita disiplin Keuangan juga disiplin Semua disiplin Dia kan gak mau disiplin Gimana? Pengusaha kok gak mau disiplin Ya nincur lah Kalau ada orang Silahkan lah Kalau dia mau ikut Perjaya orang lain Biar dia merasakan dulu Orang lain Mas Ya kan Kayak apa Kayak apalah dia Gitu loh Biar merasakan orang lain dulu Bener gak kata saya Gitu lah ya Ya kan Kalau orang percaya sama Rian Ya mudah-mudahan sih Mulutnya gak ditampuk sama molekat ya Takutnya nanti ditampuk sama molekat Kenapa? Orang gak percaya Tiba-tiba ikut ngelekin saya Ya apa-apa Kalau saya ngelekin saya Alhamdulillah ya Yang penting saya jangan sampai ngelekin-ngelekin orang Ya kan Saya suruh tebatan asuhah Ya Ini dosa Rian itu Sudah luar biasa loh Mas Kenapa? Dia membuat berita yang bohong Ya Itu setiap orang baca Dia kecepatan dosa Kalau yang baca jutaan orang Itu kayak apa dosanya? Yang baca pun dosa Ya kan Karena ketipu dengan gaya Rian Nah ini Makanya kasut obat Kamu obat tanah suha Kamu udah baji Kita ajikan Apa ya Oke mungkin Pak Aji terakhir Pak Aji ada pesan-pesan gak buat Harian Temania nih? Oh Harian Temania Tolong Kita solid ya Bahwa Harian Temania itu masih utuh Tetap kita tidak ada goyah Ya Boleh Nanti Maret ya Maret kita akan Kumpulan Temania di Garasi Yang Baru Pengging Yang dipimpin oleh Mas Ruli Dik Ruli itu baik Mania yang tua, yang tertua Yang menciptakan Mania Mas Ruli itu Itu yang baik dia Itu yang benar Dari sampai sekarang Pak Ruli itu, Mas Ruli itu luar biasa Dia tahu pribadi saya Tahu jeripaya saya Dan tahu jiwa saya Dik Ruli itu Jadi itu Mania itu Jadi kalau Mania itu Itu yang ingat-ingatnya Ya gak benar kamu lah dosa Ya saya minta Mania-mania Bertanya sama Mas Ruli Itu mesti kamu dijawab dengan yang benar Gak mungkin gak Karena apa Setiap perkataan yang gak benar Kita akan menggunakan fitnah Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Maka dosamu sampai di akhirat Kita ngerti Gitu Usai dari Pak Haji Haryanto Untuk mendapatkan fakta yang jelas Dari kedua belah pihak Kami bertolak ke Solo, Jawa Tengah Untuk berbincang Dengan Mas Rian Mahendra Nah Pewancara dengan Mas Rian Bisa disaksikan di video berikutnya Dari Detik Oto Dan 20 Detik Sampai jumpa di video berikutnya